Itu potensi yang tadi sudah bisa didiskusikan, yaitu di bidang mungkin seperti hasil teh yang Pak David sudah kemukakan. Karena kita melihat bahwa potensi ekspornya Vietnam itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa berkolaborasi, bukannya berkompetisi. Jadi kita bisa tapping market yang Vietnam sudah buka. Itu yang kita bisa manfaatkan. Sejauh ini raca perdagangan Indonesia dengan Vietnam bagi apa? Kita Indonesia surplus. Dari target yang sudah diberikan itu 10 miliar, kita sudah mencapai 11,2 miliar. Dan dengan informasi dari kedua-dua Vietnam, mungkin akhir tahun ini kita sudah mencapai 13 miliar. Jadi masih ada sisa 2 miliar lagi. Ya ini salah satu objektif dari kunjungan kita ini, bagaimana kita bisa mencapai setting dari objektif bilateral antara Indonesia dan Vietnam ini yang 15 miliar. Mungkin ada beberapa kendala yang selama ini dirasakan pengusaha untuk melakukan ekspor ke Thailand? Ke Vietnam. Kalau sementara ini dari Indonesia tidak mengalami kendala. Justru dari Vietnam memasuk Indonesia ini yang mengalami kendala, terutama di bidang sertifikasi halal. Jadi kami dengan konsulat jeneral RI di Ho Chi Minh City, kita baru-baru ini saja ada seminar online dan offline. Itu membicarakan bagaimana kita bisa sebagai fasilitasi untuk mempermudah pemberian sertifikasi halal di Vietnam. Untuk masuk ke Indonesia, dan kalau dari sisi perdagangan ya, kita sebagai negara Indonesia, negara yang besar, kita tidak takut begitu. Jadi jangan karena kita memberi kemudahan halal, juga tidak berarti kita memberi kemudahan halal ya, tapi kita mempunyai sertifikasi yang merupakan guidance. Jadi merupakan standar Indonesia itu yang kita mau sharing dengan Vietnam. Mungkin Pak David ada, itu yang tadi beberapa potensi yang...